Itu urusan Amir Jadi sebenarnya Nama kakek mustamar nama cucu Oni ya Kita bersaudara Dekat dengan kalimat La'illahillah Muhammad Jadi kalau kita bersaudara Jauh saling doa Kalau dekat kita saling Saling satu rahmi Padahal satu rahmi Umur dipanjangkan, dikirim, ukurahkan, dosa, diampunkan Sebab satu rahmi tadi kita gak kenal Kita kena dikenal Ini ulama mengatakan orang Islam satu punggung Sebelum kamu mencinta saudara kamu Seperti mencinta diri kamu sendiri Belum kamu dihapus sebagai orang beribu Jadi tanda kita cinta kepada saudara kita Ajak mereka taat kepada Allah Kalau mereka taat kepada Allah Selesailah semua masalah Sebab Allah Kalau dengan kita taat kepada Allah Tapi kalau kita gak mau taat kepada Allah Bertambah lah masalah Jadi Kita di dunia ini Sementara Di akhirat selama-lamanya Allah kuasa Malik tak kuasa Dunia tidak ada Allah tidak ada Dunia diadakan Sebentar lagi Dunia ini akan dihancurkan Sementara itu Jadi Jamaah-jamaah seperti kaki ini Kamilah punya nama Cuma diberi nama jamaah kami banyak Ada jamaah keliling Ada jamaah kompor Ada jamaah tablik Semuanya itu gak salah Yang islami gak boleh dikelompok-kelompok Jadi kami mengajak manusia taat kepada Allah Bukan mengajak ke organisasi Bukan mengajak kepada golongan Bukan mengajak kepada satu kelompok Itu kalau seperti itu Memecah umat Tapi kalau mengajak taat kepada Allah Menyatukan umat Jadi kita Nabi Mencontohkan dakwah itu Menyibat umat dari lorong ke lorong Dari gang ke gang Dari rumah ke rumah Mereka itu menyampaikan pentingnya Perkara iman kepada orang silam Dan mengajak orang-orang muslim Masih silam Itu dakwah yang ceritakan nabi Tapi ceramah di masjid itu Namanya tangi buat ta'lum Untuk yang tobat Mungkin ada saudara kita Yang lalai Yang lupa Banyak sekarang di tempat-tempat lain Dia mengaku silam Ini maksiat yang berenca-berenca Bagi orang yang tidak memberikan solat Itulah orang yang merupakan agama Bagi orang yang merupakan solat Itulah orang yang merupakan agama Jadi disini Orang beriman itu jelas Islam Tapi kalau orang Islam Belum tahu beriman Apakah tanda-tanda orang beriman? Sesungguhnya yang memakmurkan Masjid-masjid Allah Adalah orang yang beriman Orang yang percaya Adi yang tersirat atau bah Alhamdulillah Barang siapa akrab dengan masjid Allah akan akrab dengan mereka Kalau ada orang mula balik ke masjid Saksikan oleh membawa mereka itu adalah Bukmin Wahai malaikatku Kamu lihatlah tetangga-tetanggaku Siapa tetangga-tetanggak murab Orang selalu memakmurkan masjid Sebab masjid itu adalah Jantungnya kampung Taman-taman yang surga Benteng-bentengnya orang Islam Rumah-rumahnya Allah Jadi kalau kita datang ke masjid Otomatis kita dimuliakan oleh Allah Jadi ibadah yang paling cinta Adalah itu Solat di awal waktu Di mana agak dikumandangkan Jadi solat perintah Allah Berjemaah sunnah nabi Jadi kalau kita solat berjemaah Dapat 27 Dapat solat sendiri Dapat satu Mana yang mau kita Uang seribu dari 27 ribu Jadi kita selalu menapikan dunia Menisbatkan Allah Jadi dunia ini sempatnya menggoda Kalau kita tertipu oleh dunia Nanti kita akan menyesal Kadang-kadang ada orang Islam sekarang Tergila-gila oleh dunia Ibadah ditinggal Padahal dalam perintah Ada kejadian Ada kebanyakan Jadi kami dalam merangkak Menjalankan Yang di dalam Al-Quran Berbunyi Kalian adalah sebaik-baik umat Dilahirkan untuk sekali manusia Untuk beramal ma'ruf Dan berimanlah kamu kepada Allah Al-Ibu 117 Dan harus ada satu golong umat Untuk mengajak manusia Tahan kepada Allah Al-Ibu 114 Jika kamu tolong agamaku Aku akan tolong kamu Al-Quran Maukah kamu ketumbuh tulisan Jadi ada nunggu-nunggu Untuk melepaskan kamu Dari adab sangat putih Berjihad dan berjuang dalam Allah Jangan Allah dengan Dengan harta dan dirinya Itu Al-Quran Di sini Kerana kita bersaudara Orang Islam itu Satu tubuh Jangan kamu menghina Sesuatu kaum Belum tahu mereka itu Mereka itu enak Entah lebih enak Kau disisiku Kata Allah Itu Al-Quran Jadi Kakek sampai ke sini Ini bukan kenda kakek Kakek ini orang Sumatera Barat Dari Padang Jadi Kakek tinggal di Padang Istri kakek tinggal di Jakarta Jadi Kakek gabung sama Jamaah Jakarta Ada empat pasang Rupanya kakek dikirim ke Jawa Timur Yaitu ke Jember Ke Bajuang Kalau gak sebab ini Saya mungkin gak sampai Gak ketemu sama Adi ya Ani ya Oh ini Jadi Mudah-mudahan Itulah pesan kakek Kalau kita taat kepada Allah Dunia nya akan menjadi budak kita Taat kepada orang tua aja Kita gak ketemu sama kita Orang tua aja nanti Di mana Apalagi Kita taat kepada Allah Yang punya alam semesternya Allah Kakek datang ke sini Bukan meminta-minta Uang yang ditinggal Dan yang dibawa Sudah ada Kakek di sini Itu latihan Kami ke sini bukan Mengajari umat Kami ke sini Pergi latihan Cara Nabi Korban dengan Harta dan diri Jadi kalau kita korban Untuk agama Timur rasa cinta Kasih dan sayang Kepada agama Timur rasa pikir Sekarang orang istrinya Enggak tutup Aurang Jadi bersalah Adiknya enggak Salah Jadi pada mereka Di satu rombok Satu rusak Meninggalkan satu Salat Berapa lama Nanti akan disicat Jadi itulah Yang saya bisa Kakek sampaikan Mudah-mudahan Sekarang Orang menyampaikan agama Dicegah oral Tapi orang Membuat kemungkai-kemungkai Orang tidak memuji cegah Yang betul Sekarang disalahkan Salah ditukar Seperti orang sekarang Tutup aurang secara sempurna Pake punta Pake cadar Eboh orang satu kampung Tapi kalau orang Tidak tutup aurang Orang diam aja Pada satu rambut Satu dosa Jadi itulah Saya membawa istri saya Da'wah Supaya nanti Dia bisa da'wah Kepada anaknya Bisa da'wah Kepada mantunya Bisa da'wah Kepada tetangganya Jadi Kalau laki-laki ini Da'wahnya terbatas Enggak boleh Selain dari mukrimnya Tapi kalau Istri-istri Dan Dia boleh ikut Dia boleh da'wah Kepada siapa saja Yang menitah Yang masuk ke rumahnya Itulah yang bisa saya sampaikan Kakek ini orang bodoh Kakek bukan ulama Kakek ini belajar Menghidupkan sunnah Siapa yang menghidupkan sunnah Kepada dia cinta Siapa yang cinta Kepada bersama-sama Jadi pake sunnah Nabi itu pake sorban Pake jengot Pake gumbah Di atas mata kaki Ini namanya suruh Kalau sariroh itu Suroh Siroh Siroh itu Cara Nabi berpakaian Budhi poketin Budhi poketinnya Pikir dan risaunya Jadi Suroh Sariroh ini Yang jarang Dibahas orang sekarang Ini lah Jadi mudah-mudian Pesan kakek sama Ani Itu aja Jagalah solat Kalau dapat Kalau kita Mungkin Mengajak Ayat solat Dengan khidmat Dengan mengajak Kita dapat tanah Kalau diikut Sebanyak dia dapat Segini Bukan kita dapat Tapi lah Menudikan kepada mereka Assalamualaikum Terima kasih